Komandan Koram 081 Dirut Sahajaya Madiun, Kolonel Infantri Deni Rezeki bersama Dandim 0803 Madiun, Letkol Infantri Edwin Charles, mendatangi sejumlah pedagang, agen, dan distributor minyak goreng di pasar besar Madiun. Tidak hanya memantau stok, namun Danrem juga memberikan himbauan dan edukasi kepada mereka yang menjual minyak goreng dengan harga sesuai yang ditetapkan pemerintah. Sebab sanksi hukum tegas jika ada oknum yang menjual minyak goreng dengan harga tidak wajar demi mendapatkan keuntungan pribadi. Kolonel Infantri Deni Rezeki menjelaskan, minyak goreng curah para pedagang masih menjual per kilogramnya sebesar Rp15.500. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan, hasil temuannya dijual Rp22.000 per liter atau lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah Rp21.250 per liternya. Meski begitu, dirinya menegaskan harga minyak goreng di pasar besar Madiun masih dalam kategori wajar. Ya kita, karena ini ada perintah dari komanda atas untuk melihat satu jajaran harga leceran terendah diarahkan bisa Rp14.000. Nah, ini ternyata di lapangan tidak sesuai dengan harapan, namun demikian kita akan tetap mencari solusinya. Sehingga bagaimana kita tahu dari distributor itu berapa yang dijual, kemudian sampai ke agen, sampai kepada konsumen. Pemantauan akan tetap dilakukan di seluruh wilayah jajaran Korem 081 di Rutsai, Jaya Madiun. Hal itu untuk memberikan jaminan ketersediaan stok serta harga minyak goreng bisa kembali stabil. Chris Banto, JTV Madiun.